hai hai oh oke welcome back to natiri dekas live aduh oke guys Omers pagi ini Omnaf tadi habis unboxing paket dari apa ya Omnaf lupa Omnaf dapet lelangan tering Twinmil berbeda Twinmilnya ini Twinmil2 yang kemarin dua kali sebelumnya Omnaf bahas mengenai Twinmil 1 Twinmil 2 dan Twinmil 3 nah ini ada Twinmil 2 kita mau tahu sekarang nah perbedaannya dengan Twinmil 1 itu apa kelihatan tuh secara garis besar udah ketahuan tuh jenisnya tuh eh ya dari sisi bodinya udah kelihatan ya kan ya jadi bahannya sama Oke kita mau lihat bagaimana kita mau lihat seperti apa ceritanya dan apa bagusnya untuk Twinmil ini Twinmil 2 castingannya hampir sama diambil dari castingan tahun 9 eh 1969 ya modelnya hampir sama dia runcing-runcingnya juga sama tapi tapi lebih air modeling lah lebih bagus nah nah perbedaan yang mencolok adalah dari sisi bodi bodinya datang agak gendut ya ya kacanya tetap sama nah kelebihan yang kedua kelebihan yang ketempat abis kacanya mata kita ngopi dulu nih Omnaf nggak 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 di-endorse ya nggak di-endorse ya makanya Omnaf tutup dulu ini supaya nggak kelihatan dulu di-endorse nggak omnaf nggak ini karena kopi aja Omnaf nggak di-endorse jadi sorry Omnaf nggak bisa tampilin voktinya apa di-endorse baru gua oke Twinmil 2 Twinmil 2 ini eh keluarnya tahun 93 93 tapi ada yang 93 ada yang 95 dan ada yang ada yang 96 dan tahun 99 ini 93 ini 96 ini 99 dan 3 96 isinya tiga tahun oke kita bahas dari kartunya dulu ya kart yang digunakan adalah dia blue card ya ini serinya namanya seri mainline seri mainline yang ini ini adalah seri game over kenapa tulisannya Oke sekarang game over di kartnya ya serinya seri game over Twinmil 2 terus kita cek dari warna kita bahas warna dulu udah biar teratur ya kan kita bahas dari dari sisi warna dari sisi warna untuk yang mainline dia warnanya bright yellow green ya perpaduan antara red yellow puning terang sama hijau yang kedua dia nggak ada tampu apa-apa polos ya kan polos yang kedua warnanya hitam warnanya dark blue bukan hitam ini dark blue kalau di terangnya nah ini kelihatannya blue dark blue ya ada ada agak gitu kan ke biru-biruan di atasnya ada ada stripingnya dua ada orange putih sama agak apa-apa nih keping-pingan lah tapi seharusnya nih orange juga seharusnya yang bener nih orange putih orange tapi ini orange ini kayak agak warnanya agak hilang kayaknya error ini agak kayak pink tua gitu ya terus yang kedua ini ada logo Hot Wheels di kaca belakang yang ini nggak ada full ada tulisan Hot Wheels ya untuk sisi warna yang ketiga ini adalah warnanya pink warnanya pink dengan ada tampu final final fight final fight 4 nah kelebihan yang ini udah pada nonton ini belum eh squid game udah ya kayak udah ada yang nonton nah disini logonya udah ada ini dikeluarin tahun 99 bisa bayangin tahun 99 aja dia bisa ramah nih film speed game keluar ini ada logo kotak segitiga bulet sama bulet yang ada silangnya gitu ini udah ada ini spesial banget logo squid game ada di Hot Wheels game over tahun 99 nah layak ini koleksi nah dari sisi ban warna udah terus tampu udah oh kita lihat dari sisi apa eh eh ini warna jendela nya warna jendela nya warna jendela nya dia hitam dia warna apa ini pink ya red merah 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 warna merah 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 開о okelah wone merah yang selanjutnya dia warnanya hitam sekarang kita bahas masalah perebut bahas masalah pelek pelek twin mill yang ini ada 3 jenis UH Ultra Hot 5 Spoke sama LW ini Lace Wheel atau Wire Spoke nanti kita bahas ya Ultra Hot Ultra Hot ini keluar pertama kali mana nih kita cekan dulu ya Ultra Hot Ultra Hot oh ini dia Ultra Hot ini keluar tahun 1984 terus habis itu 1995 terus habis itu 2012 sampai sekarang kali ada ini warnanya Ultra Hotnya warnanya apa nih silver ya warna silver kalau warnanya berubah kalau warnanya agak apa mencolok kayak neon namanya NUH Neon Ultra Hot benar benar om naf enggak bohong cek deh kalau warna pink PUH pink Ultra Hot kalau ada warna apalagi nih kalau warna kuning gold kalau ada warna gold gold Ultra Hot warnanya cuma itu doang oke dari sisi pelek kita kita lihat yang gini ini 5 SP ini 5 SP ya oh ini 5 ini 5 ada 5 5 5 seperti ini mana nih 5 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 kenapa dibilangin 5 5 karena dia ada lubangnya ada 5 1 2 3 4 5 ada 5 untuk seri Twinmill 2 ini yang keluaran tahun berapa tadi ini keluaran tahun 1996 dia nggak dia pakenya 5 5 5 nggak ada yang Ultra Hot atau LW eh Lane Wire nggak ada dia cuma pake 5 5 5 5 5 ada ada 1 doang ya terus yang ke 2 eh yang ke 2 yang ke 3 yang ke 3 yang ke 3 seri twinmill 2 yang ini dari sisi ban nya dia pake seri LW atau lace wheel atau wire spoke nah wire spoke ini ada 2 tipe ada yang 9 spoke dan ada yang 10 spoke tapi untuk yang ini dia pake yang 9 spoke kenapa nggak nggak pake 10 spoke ya ciptaannya begitu adanya 9 spoke kalau mungkin kalau yang 10 spoke itu beda lagi modelnya oke ini seri nya seri dari 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 untuk ban nya nah sekarang kita lihat untuk seri base nya untuk base nya untungnya Omnav dapet base yang berbeda beda sekarang lihat base nya pertama base silver ini bukan bukan base plastik untuk yang zaman-zaman sekarang itu kan base plastik kalau ini bukan base plastik ini base base kesi plastik juga ya plastik tapi berat ini plastiknya ini juga berat ini juga berat base plastik ini warna silver 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 berat dan terakhir warna hitam nah untuk pin mil 2 juga beda dari pin mil 1 dia bodinya agak serat dan ini seperti ini satu lagi yang terakhir omnaf mau kasih tahu ya kalau banyak seller di luar yang jualan sekarang banyak kolektor juga banyak jangan lupa kalau memang mau tahu about wheels mau jualan hot wheels jangan cuman tahunnya hot wheels yang baru-baru aja mpdm datung 50 datung wagon habis itu kamaru kamaru ya kamaru omnaf juga punya kamaru jadi lama banget ini tahun 92 dia dimain line card asli ini dari best card bubble udah orange eh udah udah pulin nanti kita bahas ini jadi pelajarin sejarahnya hot wheels barang-barang yang gaib seperti apa harganya melonjak seperti apa barang-barang seperti ini di lelangan gak ada loh yang korek omnaf menang 30.000 rata-rata 30.000 enggak ngerti omnaf bingung enggak ngerti atau enggak tahu kayaknya sih enggak tahu karena taunya baru-baru aja pelajarin model-model begini model cantik cantik bagus-bagus begini kartnya begini bukan enggak laku barang laku tahun-tahun sekarang tahun-tahun ini selama masa pandemi selama dua tahun belakangan ini banyak mobil-mobil antik keluar ini mobil-mobil yang omnaf 20.000 wajib di koleksi harganya naik enggak omnaf kalau untuk kalangan umum enggak naik ini paling jual 30.000 harga model tapi kalau buat kolektor pasti naik kenapa karena barang-barang begini susah rare jarang didapat mungkin masih banyak tapi untuk kolektor jarang yang banyak kolektor itu 21.000 yang seri redline nya itu banyak dan harganya gila kalau pencinta hotwills juga tahu ada namanya Bitscom harganya sekarang berapa 8 emil 10 emil keberapa emil 24 pelajarin mahal banget ya kalau itu prototype prototype pertama itu udah mahal banget jadi gitu aja nanti kita bahas lagi mungkin next video omrak mau bahas mengenai diora ada dua diora ya ada dua diora kalau enggak salah mungkin diora satu diora satu diora dua kelebihannya apa bentuknya kayak gimana nanti kita bahas diora ini ada juga channel web kita bahas jadi jangan lupa pantengin channelnya omnav terus jangan lupa like komen share serta subscribe ke channel omnav supaya omnav bisa lebih menambah wawasan lebih apa lebih bisa memberikan informasi lanjut dan yang empat dengan tombol lonceng supaya ketika omnav upload video terbaru nanti dapat informasi pertama oke sebelum tutup kita ngopi lagi dulu oke thank you peace